Halo, namanya siapa? Nama saya Dewi Soleh Atun Dewi Soleh Atun umur aslinya berapa tahun? 22 tahun 22 tahun? Iya Tinggi dan berat badan berapa? 157, berat badan 70 Harus diet ya, kurangkan berat badannya Iya mis Ini 157 saja ya, bukan 160 Mesti kurangkan berat badannya Iya mis Oke, tempat tanggal lahirnya di mana? Di Banyumas Jawa Tengah ya? 27 Mei 2001 Banyumas, Jawa Tengah, betul tak? Iya betul, Jawa Tengah Agama apa? Muslim Sekolah, lulus apa? SMP SMP Status kamu apa? Menikah Menikah, sudah ada anak? Sudah Punya anak berapa dan umur berapa? Saya punya anak satu, perempuan, umur 2 tahun Oh, lepas itu anak siapa yang jaga? Orang tua dan suami Orang tua jaga anak ya So, kedua orang tua masih sehat? Masih Suami kamu kerja apa? Di pabrik Pabrik sebagai apa? Pekerja, pabrik Karyawan Oh, karyawan pabrik Pabrik apa? Pabrik triplek Oh, triplek Tapi masih dimaksudnya di tempat kampung sendiri gak jauh? Iya Oke Kamu ada berapa saudara? Dua Dua saudara Kamu nomor berapa? Eh, tiga Sorry, mis Saya nomor satu Oh, kamu Kamu anak ke satu Iya Dan kamu punya tiga saudara Maksudnya tiga adik Dua adik Dua adik Tiga orang dengan kamu maksudnya? Oh, berarti saudaranya dua Kamu kan anak pertama, betul? Betul Punya adik dua Mananya tiga dengan kamu Jadi dua saudara Tiga dengan kamu, betul? Iya, memang betul Oke Jadi Anak ke satu Dari dua Oke Ayah, ibu Kamu umur berapa? Empat puluh Empat puluh itu siapa? Ayah, ibu empat puluh Ayah empat puluh tiga Masih mudalah Masih muda Kamu sekarang umur dua-dua ya? Oke, oke Pekerjaan ayah dan ibu apa? Ibu rumah tangga Kalau ayah Puruh bangunan Oh, bangunan Oke Mereka masih sehat ya? Iya, mem Suami umur berapa suami? Suami umur tiga puluh Oh, oke Pas tuh kamu ada pengalaman kerja tak? Boleh tolong jelaskan? Saya ada pengalaman kerja Kak, Jakarta Saya urus anak Umur dua tahun Saya kemas-kemas rumah Memasak Mencuci baju Menyetrika Oke Di Jakarta tuh tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun umur Eh, 2019 Sampai 2020 Bukan dari tahun 2018 Dari tahun 2018 Dari tahun 2018 sampai 2020 Atau dari tahun 2019 sampai 2021 Oke, jadi betul ya 2018 sampai 2020 Yang di Jakarta ini Bogor Jakarta atau Bogor? Siti, di Jakarta atau Bogor? Boleh dengar, Siti? Jakarta Jakarta Iya, mem Oke Lepas tuh sekarang Kamu mau datang ke Malaysia kerja Sebagai pembantu rumah Siapa yang bagi izin? Yang kasih izin kamu siapa? Yang ngejinin kamu? Suami dan orang tua Betul ya Suami orang tua ada bagi izin? Iya, men Oke Sini Malaysia tak sama dengan Indonesia ya Sini Malaysia negara Melayu Tetapi majikan yang ambil pekerja dengan agensi kami Kebanyakannya Cina Non muslim Ada makan daging babi Dan ada pelihara anjing Tapi anjingnya tidak garang Tidak gigit ya So, kamu boleh tolong masak Cuci, potong Daging babi Tolong-tolong Bisa, ma'am Sanggup? Sanggup Kamu ada takut anjing? Sedikit Sedikit Sedikitnya gimana anjing kecil? Tapi anjing tak garang memang tidak gigit Kamu takutnya apa? Kenapa? Takutnya yang kecil atau yang besar? Takut anjingnya Takut yang besar Takut anjing besar Kalau anjing kecil boleh? Boleh Kamu sanggup jaga orang tua Jompo Lelaki atau perempuan Tolong mandi Tukar pemper Suap makan Bersihkan kotoran Siap, ma'am Di sini rumah majikan Dua, tiga lantai ya Banglo-banglo besar Ada cuci kereta Memasak Sanggup? Sanggup Sanggup jaga Kanak-kanak kecil Di bawah umur lima tahun Atau baby baru lahir? Sanggup, ma'am Betul, sanggup? Ya Oke Suara burung atau apa ya? Suara burung ya? Diam, ma'am Sekejap Oke Jadi kamu tak ada Pilih kerja ya, Dewi? Tak ada, ma'am Jawab apa saja Sanggup Boleh terima ya Ya Oke Sini majikan banyak cerewet Boleh sabar, tak? Boleh Jangan Jangan nanti Majikan marah Kamu Balas mulut Kasih muka hitam Gak boleh ya Oke Dewi tak ada Pilih kerja Dewi kamu ada apa? Alergi? Alergi ada tak? Tak ada sih memang Paling Suhu dingin Suhu dingin Itu kalau cuaca dingin Atau suhu AC dingin Cuaca dingin Kalau Cuaca dingin Cuaca dingin AC dingin Apa yang terjadi Kalau ada cuaca dingin Atau AC Kalau AC dingin juga Kamu Kalau dalam kereta Dalam mobil Buka AC Itu juga Alergi juga Alerginya jika apa? Kamu tolong jelaskan Jika bagaimana? Jika suhu dingin Persin-persin Maksudnya suhu dingin itu Kalau AC Atau cuaca yang hujan-hujan Terus? Cuaca yang hujan-hujan Terus gitu Kalau AC? AC tidak terlalu Oh Tidak terlalu Oke Kamu Alergi cuaca Tapi sini memang Tak ada cuaca dingin lah Di sini Macam ini Cuma panas saja Dengan hujan Tak ada dingin sangat Kamu ada mabuk kereta? Iya Mabuk kereta? Jadi kamu Kalau perjalanan Berapa jam mabuk? Tiga jam lebih Oh Kalau satu jam Dua jam Dekat-dekat Tidak ada mabuk? Tidak ada Oke Jadi kamu kena sedih Obat saja ya Kadang majikan Pergi balik kampung Perjalanan Empat-lima jam Macam itu ya Iya ma'am Kamu ada apa Masalah kesehatan Atau ada sakit keturunan? Tidak ada ma'am Tidak ada Ada pernah Terjatuhkah Pernah operation Pernah kecelakaan? Pernah jatuh Masa kecil? 2020 Oh jatuh di mana? Motul kah atau apa? Semacam terkilir Tapi kaki di Gips Oh di Gips Sekarang masih sakit tak? Tak Sudah sehat? Sudah Jadi betul Boleh-boleh jalan Tak ada masalah Boleh-boleh buat kerja Tak ada masalah Iya ma'am Tak ada masalah Atau masih ada rasa sakit Jika kecapean Sampai disini Rumah majikan Tiga lantai Harus turun Naik tangga Mungkin penat Itu akan sakit pak Tak ma'am Tak ya Iya Retahkah atau apa? Atau terkilir saja Tulang kaki itu Tak ada retah Patahkah atau apa? Cuman ke seleo mungkin? Tanya Mungkin ada tulang yang Apa ya? Kalau itu menyengso Jadi harus dibetulkan Harus diluruskan Jadi pakai Gips gitu Ada tulang mungkin ada Dimana di betis Di sini Di apa? Di pergelangan Di betis Mata kaki lah Di engsel ini lah Mungkin engsel dia Itu apa Nyengsel Terkilir gitu kan Engsel dia Kurang Kurang Posisinya Geser mungkin Jadi harus pakai Gips Supaya posisi dia Kembali lagi lurus Lagi kan Iya ma'am So pastikan sekarang Betul-betul sudah Tak ada masalah Tak ada sakit Tak ada apa? Sudah Sudah sembuh Oke Selain daripada itu Ada pernah apa lagi? Tak ada sih Ada ya Soleh hatun Kamu takut tinggi ya kak? Tak Jika panjat tangga Lap kipas Lap air kode Takut tinggi tak? Tak Tak takut ya Aduh suara burung Lepas itu kamu vaksin Sudah berapa kali? Semua burung Kamu vaksin Sudah berapa kali? Vaksin Sudah Tiga kali Kamu tahu obat apa? Sinovac Oh Yang dua itu Sinovac Yang dua Sinovac Yang puster AstraZeneca EZ Oke Oke Dua Sinovac Satu Ialah EZ Oke So kamu betul sudah siap? Betul-betul siap datang Malaysia kerja? Siap ma'am Saya akan berjelas Untuk kontrak kerja sini Dua tahun kontrak kerja Sekurang-kurang dua tahun kontrak kerja harus habis ya Tidak boleh minta pulang sebelum finish kontrak dengan alasan apapun Walaupun keluarga yang sakit ataupun meninggal tak boleh minta pulang Dan selama dua tahun kontrak itu tidak diperbolehkan pegang handphone sendiri Tetapi kamu ada hak menelpon ke rumah satu bulan satu kali boleh berkabar dengan keluarga Kamu sanggup tak? Sanggup ma'am Menelpon 20-30 minit saja berkabar dengan keluarga Betul sanggup? Sanggup Gaji pokok 1.500 ringgit Dalam satu minggu ada satu hari cuti Jika kamu kerja di hari cuti Majikan akan bayarkan uang lembur kamu 86 ringgit 54 sen untuk satu hari ya Dan uang gaji dikirim ke rumah 3 bulan satu kali kirim separoh Separoh lagi simpan tabungan sampai kamu nanti finish kontrak Ya Jadi majikan nanti akan buka satu rekening bank simpankan uang gaji Paham? Dan untuk keperluan alat mandi kamu Syabun, shampoo, pembalut wanita, pasta gigi, beras gigi Itu majikan yang sediakan tapi yang normal yang biasa Basic saja Kalau kamu minta merek yang mahal potong dari gaji Paham? Paham ya Ada yang mau ditanyakan tak? Tadi Paham ya Tidak paham